Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sudah membuat simulasi, rangkaian simulasi di Proteus Simulasi tentang alat untuk mengecek telur busuk Atau telur yang rusak, sudah tidak bagus ya Untuk mengetahui dia sudah rusak atau tidak, kita bisa melakukan percobaan Seumpama kita mempunyai beberapa sampel 10 telur busuk dan 10 telur yang bagus itu seperti apa Supaya bisa dibaca nilai ADC berapa, jika busuk, jika sedang berapa, dan jika bagus berapa Kita bisa melakukan percobaan berapa ADC-nya, nanti itu bisa dibuat acuan Sebagai set point di masing-masing telurnya Termasuk yang bagus, sedang, ataupun jelek Di sini saya menggunakan ATD ini part 5 Saya tidak menggunakan microcontroller yang besar, karena saya hanya butuh 1 ADC dan 1 ADC untuk membaca sensor cahaya Satu resistor dan outputnya hanya perlu 1 Berupa buzzer Untuk programnya sendiri Di sini saya menggunakan compiler codevision AVR CVAVR di sini Ini saya menggunakannya Terus untuk clock frekuensi 8 MHz Port B3 Dan port B1 Yang saya gunakan Saya sudah set ADC-nya Sudah Saya langsung ke program utamanya Program utama hanya sebanyak ini Sudah begitu banyak Ada beberapa baris ini cuma Jadi saya membaca nilai ADC 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 nomor 2 Ditaruh di variable yang namanya AMAR Lalu jika Variable Pembacaan dari ADC itu Lebih kecil atau sama dengan 150 Lebih kecil atau sama dengan Maka B1 B3 Sama dengan 1 Terus di delay selama 1 detik Baru B1 dan B3 Dinolkan kembali Jadi Di sini Jika telurnya masih bagus Telurnya masih bagus Nilai ADC kan Tergantung Dari sensor yang kita gunakan Dia Kondisinya seperti apa Outputnya Dia Ketika baru pertama kali digunakan Dia sudah Outputin Umpama 5V Tegangannya Jadi dibaca 255 Sama ADC Atau Mulai dari 0 Atau gimana kan Seperti itu Nanti saya akan bahas Di rangkaian Di rangkaian Alatnya Nanti Cuma Di sini Yang terpenting Kita mengetahui Program yang ada Di ATT ini 85 nya Baca ADC Jika Variable Pembacaan dari ADC Itu lebih kecil Sama dengan 150 Saya ingin di sini Misal Sembarang 150 Belum melakukan Percobaan Untuk mengambil Sample Saya hanya Asal-asalan Ini Nilainya 150 Maka Basher akan Dihidupkan Selama 1 detik Dan akan Mati Ketika Sesudah 1 detik Itu saja Cara Caranya Saya akan kembali lagi Ke Langkaian Elektronikanya Nah di sini Nah di sini Busher di sini Jika sensor Sensor Cahaya Di sini Saya menggunakan LDR Jika ada Cahaya Sifat dari LDR tersebut Jika ada Cahaya Maka R-nya akan Kecil Jika tidak Ada Cahaya Maka R-nya akan Besar Sehingga Jika tidak Jaya Jika tidak Jaya R-nya dia Besar Sehingga Akan Memicu Port C Port C4 HDC2 Di sini HDC2 Akan H Di sini Berarti Nilai HDC-nya Akan Besar Tapi Ketika Sensor Ini Mendapat Cahaya Maka Nilai R-nya Akan Mengecil Sehingga Tegangan Di titik Ini Yang terhubung Ke ADC Akan Turun Akan Ikut Turun Sedangkan Telur Jika telur Bagus Cahaya Akan Langsung Tembus Ke sensor Tapi Jika Telur Itu Busuk Atau Jelek Cahaya Yang Akan Melewati Telur Akan Sedikit Sehingga Nilai ADC Akan Tinggi Saya Langsung Running Di Sini Terima kasih. 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 Terima kasih.